Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bapak ibu sekalian Walaupun saya berdiri disini untuk melakukan penyebasan Dari bintang yang saya ikuti selama kurang lebih 4 hari di Hotel Maestro Belum, belum, belum mantep, belum Bintang yang terutama tentang bahasa Melayu Jadi disini balai bahasa ini merevitalisasi bahasa daerah Supaya bahasa daerah ini atau bahasa IW yang kita kenal Itu tidak hilang di manfaat jaman Karena kan banyak sekali bahasa-bahasa asin yang masuk dan diserap oleh anak-anak kita Seperti kata bejir, anjay, enggak maaf nih ya Seperti begitu itu Seperti kata otw Otw, on the way Itu kan diserap sama anak-anak kita digunakan bahasa sehari-hari Itu adalah penyerapan kata Nah, maka dari itu adanya Bintang ini untuk mengajarkan kita untuk menjaga Marwahnya bahasa Melayu Khususnya Oke, ada 6 modul nih 6 modul pengimbasan yang saya dapatkan Di kegiatan Bintang tersebut Dan 6 modul ini juga akan saya imbaskan ke Bapak Ibu sekalian Supaya kita sama-sama dapat hasilnya Dan sama-sama bisa belajar ke 6 modul ini Yang pertama ada kampung, tundang, stand-up komedi, dongeng, pidato, dan cempet Nah, kemarin kami itu juga terbagi menjadi 2 bagian Ada SD dan SMP Yang SD itu sekitar 60-an Yang mengikuti yang SMP itu sekitar 50-an Yang mengikuti Bintang tersebut Ke 6 modul ini pun bisa kita gunakan di kegiatan P5 kita sebenarnya Jadi anak-anak itu menarik, minat Oh, aku tertarik ingin menyuarakan paktu nih Atau ingin bertundang atau berstand-up komedi di P5 Juga bisa diterapkan ke 6 modul ini sebenarnya Oke, supaya tidak terlalu lama Ada pantun sedikit dari saya Pagi keberbang antar penghulu Melihat hari yang indah menawan Ijinkan saya berkenalan dulu Nama saya Hendri Setiawan Si nenek suka berandai-randai Ada sesaja saling berimbasan Saya disini bukan so pandai Tapi ijinkan saya ngasih penghimpasan Oke, ini kena pantun pembuka bagi saya Untuk Bapak Ibu, ya dari saya Kita lanjut Tentang mengenal pantun Pantun lahir dari sastra bunyi Yang merupakan salah satu sumber Tunjuk ajar Melayu Tunjuk ajar Melayu Pantun ini juga berasal dari Puisi Nusantara atau Melayu Yang terikat dengan aturan Jadi ada aturan di dalam Membuat sebuah pantun Baik pantun jenaka Pantun nasihat dan pantun lain sebagainya Itu ada aturan Jadi tidak ada Yang seperti kita lihat sekarang Banyak sekali aturan yang melencik Dari aturan pantun sebenarnya Yang ketiga Pantun adalah Maha karya bangsa Melayu Yang bisa menghibur dan menegur Serta memberikan nasihat Bisa menghibur Kita di malam kita nih Bapak Ibu ya Menghibur kan Kita saling berbalas pantun di grup Saya tak nyangka tuh Bapak Ibu bisa juga berbantun Dalam hati saya Saat saya nak balas Ah udah habis materi saya nih Itu besok ya saya bilang kan Karena apa? Karena Bapak Ibu dah lihat Rupa berbantun daripada saya Saya masih belajar Masih belajar Senara saya tuh masih Kurang-kurang pandai dalam berbantun Apalagi merangkai-rangkai kata Yang indah menawan Terlanjut Ada perkembangan pantun di Indonesia Pada era globalisasi Banyak masyarakat yang kurang Memahami pantun Sehingga pantun kehilangan jati dirinya Dibuktikan dengan jarangnya Itu membuat pantun Dalam rapat, kegiatan Serta pertemuan-pertemuan Nah biasanya Kalau kita gak denger rapat Ada kegiatan Yang pertemuan apa Pokoknya Itu jarang sekali Diselipkan dengan pantun Makanya pantun ini Kehilangan jati dirinya Nah ke dari itu Dengan adanya ini Kita bisa Membangkitkan kembali Jati diri Pantun tersebut Mengapa pantun itu penting Yang pertama Merawat pesan peradaban Ada pesan yang disampaikan Dalam pantun Ada maknanya Yang tersirat Dan tersurat Dalam sebuah pantun tersebut Pantun adalah jati diri Bangsa Melayu Bangsa Melayunya Yang sering menggunakan Pantun Apalagi saat Pesta pernikahan Saling dibalas pantun Kayak kakak saya Abang saya Walaupun saya Belum nikah nih Tapi saya pernah lihat Pas pernikahan Kakak saya Abang saya Itu berbalas pantun Saya pecah ngang soang Padahal saya Buku bahasa Indonesia Saya pula yang tak faham Tentang pantun yang disebutkan Coba hati ke Mumpung ada Oke Pantun sudah menjadi WPTB Pada tanggal 16 Desember 2020 di UNESCO Sudah tercatat Pantun Piteri di UNESCO 16 Desember Sudah direklarasikan Menjadi hari pantun dunia 17 Desember Menjadi hari pantun nasional Jadi kalau ada tanggal 17 Desember Itu adalah hari pantun nasional Jadi Kita ketika masih mengajar Tanggal sekian Mungkin kita bisa menggunakan Sedikit pantun Jadi biar anak-anak juga paham Tentang pantun yang disyairkan Atau di dengannya Oke Unsur-unsur pantun Ini ada dua Ada intrinsic dan extrinsic Kalau intrinsic ini Unsuran terdapat Di dalam pantun tersebut Kalau extrinsic ini Yang di luar Di luar dari pantun tersebut Oke Yang intrinsic Unsur yang berasal Dari dalam pantun Ada tema Toko Amanat Latar tempat Dan waktunya Sama kayak cerita-cerita Pada bentuk prosa Kalau dalam sastra Yang kedua Yang kedua ciri khasnya adalah Rimah Ada rimah akhir Rimah tengah Rimah penuh tidak sempurna Dan rimah penuh silang sempurna Kalau rimah yang biasa kita buat Itu adalah rimah akhir Yang sajaknya A-A-A-A A-A-B-A-B Sebenarnya tak ada Yang namanya pantun itu Bersajakan A-A-A-A Tak ada Dalam aturan pantun Itu sebenarnya A-B-A-B Karena pantun ini adalah Puisi Rakyat Puisi lama Ini terikat dengan Aturan-aturannya Tapi kebanyakan kita Biar sekarang Itu banyak pantun Yang tersebut Itu pantunnya A-A-A-A Kalau A-A-A Itu merupakan syair Syair Atau bentuk dalam Buridan yang dua kerat A-A Kalau dia dalam Pilang kupinipin Jarjit Satu dua tiga Tak ada yang itu Pakai satu dua tiga Kalau kita Karena itu bukan pantun Tapi buridan Karena berasal dari India Yang ketiga Tidak terjadi perselisian bunyi Yang bermakna Sehingga penuh dengan Keindahan Dan daya tarik Luar biasa Unsur yang dilakukan Di luar Struktur pantun Atau ekstrinsik Ini latar belakang Atau kadang Penyebab terbentukkan Pantun Unsur ini penting Untuk menentukan Isi pantun Ciri-ciri Dan jenis-jenis pantun Nah Ciri-cirinya Banyak barisnya Terdiri dari Empat sampai Enam atau lebih Makanya ada Pantun Dua belas Sekarang Ada Saat biasa Pantun ini Digunakan Kalau zaman dulu Digunakan pada Zaman-zaman kerajaan Nah ini pantun Tapi sekarang Banyak digunakan Sama orang-orang Kayak di acara-acara Pertemuan-pertemuan Acara nikah Pocoknya Cara sakral Terus Struktur Pola lima AB-AB ABC-ABC Dan AAA Sebenarnya ini Kalau yang AA ini Saya tak setuju Karena memang Di akunan pantun Memang cukup AB-AB Atau ABC-ABC Kalau AAA Itu sudah termasuk Dalam Syair Terus Satu nafas Delapan sampai Dua belas Dukuk kata Berdasarkan Sajak Empat baris Atau satu Baik Bersajak AB-AB Balik lagi Ke AB-AB Oke Jenis pantun Pantun anak-anak Ada pantun jenaka Pantun dewasa Atau remaja Yang isinya Pantun-pantun asmara Atau Anak zaman sekarang Itu sebutnya Pantun-pantun bucin Pantun-pantun bucin Yang ketiga Pantun orang tua Yang berisikan Pantun nasihat Agama Mahabah Dan makrifat Ini biasanya Dibendakan orang tua Untuk dia Bantu Apalagi saat Keadaan Pertemuan-pertemuan Yang seorang Nah kalau Di narasumber saya itu Kemarin itu Pak Gus Muara Juga Kalau ingin membuat Bantu Jangan ada lagi Pakai kata jalan-jalan Karena kata dia Kata biau Dari tahun 1980 Kata jalan-jalan Tepus yang dipakai Sampai selatan Sampai-sampai Jalan-jalan Ke Dipakbuni Sehingga Loh ke TPI Sejalan Jadi tak sampai-sampai Singgal ke Bos Dan jalan-jalan Singgal Nah maka Tak boleh Menggunakan kata jalan-jalan Apalagi Kita membuat Orang yang lebih tua Itu dengan Membahasa konteks Yang kurang enak Seperti Keramak Dengan emak Nah itu tak boleh Sebenarnya Walaupun Sampai-sampai Kaka kan Tak boleh Keramak Dengan emak Jangan sampai Kita membuat Seperti itu Keramak Dan emak Nah jauh Masa kita Nak samakan Emak dengan keramak Kan gitu Maksudnya Nah itu Ilmu yang saya dapatkan Pada Pak Gus Wadah Yang isi acara Bintek Kembali Beliau juga Sangat bagus Untuk dalam berpantun Sekilas otak Tanpa berpikir Langsung terucap Kami semua yang hadir itu Tercengang nih Luah biasa Nah Nanti saya mau minta Bapak Ibu buat pantun Saya ada pantun Ada nenek-nenek Nyarin apa Ada maling lari maraton Saya disini Nang ajak Ibu Bapak Ayo kita Coba berpantun Ada yang bisa Berpantun Bapak Ibu Yuk coba Maju ke depan Bapak Ibu Maju depan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Kalau di peserta kami dulu itu Kenapa Kenapa Bapak Ibu Dulu juga Pernah ngajak Di SMP 12 Beliau itu Guru pejas Guru SBK Tapi ketika Semua patut Bertundang Berdongeng Berpidato Luar biasa Dia maju Yang pertama kali Diisikan Abis Mantap Saya bilang Balak Bapak Ibu Ini sekanggur Mikan Kita persilahkan Bapak Ibu Bapak Ibu Ada yang Menyumbangkan Pantun Boleh? Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau kami Kemarin Seperti itu Boasih Jadi Seru menuju depan Sama-sama-sama Bapak Ibu Biar terpaktun Biar tapi Mungkin aku Biar masuk ke tempat Buasenamk 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 Terima kasih Bapak Ibu Ada yang lain ya Bapak Ibu? Atau Buatik? Buatik Ada juga nih pantun dari saya Saya dibuat beberapa pantun Guru bahasa lah Guru bahasa ini biasanya paling jago pantun Kalau ini pantun dari saya Pantun saya buat olah Ini pokok dari seorang Kenapa saya kasih nama disini? Karena pantun ini tak ada nama pengarangnya biasa Jadi jatuh sekarang itu Supaya ini jadi punya milik kita Kita kasih nama nih Sibuk Ini udah tadi ya Sungguh besar tekan ini Bikin hati serasa terjatuh Maksud saya berdiri disini Saya nak nyampaikan Sebuti pidato Mantap ya Kepala pening uluh ini Dengar suara teringat berbunyi Eh teringat berdiri Awak cakap tadi nak balik Kenapa pulang jadi telur bisa berdiri? Balasan ini Ini pantun berbalas Badan capek balik dari kantor Namun mempunyi siwil Gaya gravitasi Eh ternyata ada titik ekwator Yang bikin telur dapat berdiri Heee Orang apa? Orang apa tadi? Hahaha Ini majas metapora ini digunakan Eh iya Kepitin kerama Jadi orang itu telur Nah udah telur apa nih Ada telur ada bisa berdiri Nah udah berdiri bertelur pula Nah itu bikin apa jadinya Itu lah manusia dari kerama Oke Pegi beli bau nanggok kerama Tadi lihat kucing yang menari Kira tadi ada di semak-semak Rupanya bertapuk dalam membaring Membosok batu dengan kapak Adakah ada perikmas suaranya? Besok saya naik jumpa apa? Untuk hadir di perikmasan saya Ini tadi malam yang saya sampaikan Saya udah buat duduk Orang bunting pasti berapa? Mantunnya berapa? Badan kasar kena akan ingat Ketika kecil sering cengik Apakah semua masih semangat Ayo kita lanjut matari dongeng Ini tuh matari dongeng Ini tuh matari dongeng Ini tuh matari dongeng Ini tuh matari dongeng Pagi ke hinder Ya Bu Arti silah Bu Arti Ini saya buka nih Semuang tanganmu Bu Arti Kak Tipa Kak Tipa Kak Tipa Kak Tipa Makan kelepun sudah menjadi hobi Sudah dicari kesana kemari Dimana gerangan Bu Nina dan Pak Hendry Ada itu Oh Kau kan Kalau ada mu bales pantun Dia di grup tadi malam Dan gue masih Saya rasa hidup belum jadi yang Penuh dengan maknya Rani Rani Ayo Atau Anggi lah bahasa Indonesia Anggi Ayonggi Biasa buat teka ini juga Bandai buku isi Bapak Ami! Bapak Ami! Bapak Ami! Duduk mengenung Melihat kapes Makan api dicampur biji selaseh Duduk mengenung air mata menetis Pengingat hati nak jumpa ke Kasih Inilah pantun buncin yang saya bilang tadi Ada-ada Bapak Ami! Bapak Ami! Buat pantun ngekasih rumput Tidak ada ngekasihnya Pagi kesempatan naik bandung Sampai sana singgah kesehatan Maksud hati pengen menampung Ketengok dia menjelaskan mantan Kedih hati Inilah pantun! Ini pantun sama pribadi Aduh Kita bisa ditemukan Bapak Ami! Oke kita Ada lagi Bapak Ami yang membatun? Pak Robi! Masa ikanlah dengan Pak Adis Pak Adis mantap Bapak Ami! Bapak Ami! Bapak Ami! Bapak Ami! Bapak Ami! Baris pertama dan kedua Baris pertama dan kedua Itu disebut sampiran Atau pembayang Baris ketiga dan keempat Itu disebut isi Jadi baris 1 dengan 3 harus berhubungan Baris kedua dan keempat juga harus saling berkaitan Baris yang pertama sama ketiga Itu harus berhubungan arti dan maklumat Harus nyambung Kedua dan keempat itu juga sama Kalau baris 1 dan keempat disebut sampiran atau pembayang Baris ketiga dan keempat disebut isi Beda dengan syair Syair itu bisa isi semua Maksudnya dia menggunakan sajak A-A-A-A Last bapak ibu ya Oke ada lagi bapak ibu yang mau tampil atau kita lanjut Modul yang kedua tentang bertundang Nah ini saya agak Gak macam hanya kalau bertundang Suara-suara pales Sang macam matul gitu kan Kemarin suruh maju tampil Waktu big tech itu Saya buat undang Dan tekeruk-keruk dan saya membayangkan Macam mana saya baca yang depan Untungnya Majunya itu berkelompok Ada lima orang Alhamdulillah saya Saya baca satu syair saya aja Sisanya begiliran baca ini Tapi kita dapat satu-satu Oke kalau gak ada lagi Kita lanjut materi yang kedua Kalau suara saya gak salah-salah basah Eh salah-salah agak Tutup ya atas ini bapak ibu ya Takut Assalamualaikum hadirin sekalian Ada anak ayam lepas di dalam kandang Perkenalkan nama saya Henry Setiawan Saya disini Mau menyampaikan tundang Burang musik Sebenarnya itu emang Kalau tundang ini pakai Elan musik karisional bapak ibu Namunnya tundang Pantun yang berdendang Karena gabungan antara pantun dan syair Kalau syair itu kan ada hirama-hirama Cengkokan Ada cengkokan Kalau pantun ini kan Bacanya dengan ada intonasi aja Tapi kalau digabungan dengan syair Inilah jadi kenalan Tundang Pantun yang berdendang Sejarah tundang Tundang atau pantun berdendang Adalah kesenian Kalimantan Barat Pantun bukan hanya sebagai satu Di antara jenis karya sastra Tetapi pantun dapat jadikan sebagai satu Di antara alat komunikasi Toko yang mengenangkan kesenian tundang Itu bernama Edi Ibrahim Yang pertama kali di Kalimantan Barat Kesenian ini lahir sejak sebagai bentuk Pengembangan sastralisan yang ada di masyarakat Yang ini pantun dan syair Pantun dan syair Masyarakat melayu mempawah Memiliki tradisi yang masih Dapat dijumpai hingga saat ini Yaitu berpantun Kegiatan berpantun dalam masyarakat melayu mempawah Itu disebut dengan tundang Jadi masyarakat mempawah Itu menggunakan pantun Tapi sambil berdendang Makanya lah disebut dengan tundang Ini yang diperkenalkan pertama kali oleh Edi Ibrahim Tundang merupakan produk kebudayaan sebagaimana F&D 2006 menyebutkan produk dari satu masyarakat Adalah aktivitas persastra Tundang dianggap sebagai produk sastra Karena menendangkan pantun dan syair Menurut Jurya Sturti 2017 Pada mulanya kemunculan tundang Bermakna pantun bergendang Karena hanya orang yang berperas sebagai pelatun Pantun sambil memainkan gendang Jadi dia gak Betundang Dia juga main gendang nih Kalau saya waktu bintang kemarin Karena kelompok saya Tak ada satu punya pantun yang main gendang Jadi yaudahlah main salpe seberapa jenilah Menti berbunyi Itu tak pandai Memang tak pandai Atau susah Kalau orang yang tak belajar Tak berlatih Susah nak bergendang Karena ada irama-iramanya dalam tundang Oke ini kita next Ada manfaat tundang Manfaat tundang berfungsi sebagai sarana pendidikan Mengedepankan nilai-nilai seperti rasa syukur Persatuan dan kerjasama Antara Melayu Kalimantan Bahagian Tundang juga berfungsi sebagai bentuk hiburan dan pelestarian budaya Menjaga puisi dan musik tradisional Melayu Ya karena Kenapa? Karena menggunakan alat tradisional tadi nih Seperti Apa? Mas Mipet Pan Rabbanan Gabus ya? Masa enggak? Selodang Biasanya kalau ibu bapak Ibu-ibu pengajian itu main Rabbanan Itu alat musik tradisional Kompang Itu juga bisa digunakan dalam betundang Tundang juga berfungsi sebagai alat keempat Komunikasi yang memungkinkan individu mengekspresikan pikiran Emosinya Dan pengalaman melalui ekspresi puisi Oke ada teknik dan cara bermain tundang Tundang itu mempunyai struktur bapak ibu Jadi ada salam Ada perkenalan Ada sampaat Ada isi Bahwa untuk Kayak Ali Akbar tuh Yang nyanyikan tundang tuh Oh dia sanggup joget-joget ke yacelannya Lebih itu ya Itu luar biasa sampai di atas Pokok pun Dia dipanjatnya betundang Dia memperkenalkan budaya melayu Dia ingin membagiakan Apa sih Budaya bangsa gitu Melayu Biar tak hilang Di telan Apa dimakan jaman ya Saya cek tau Betundang itu dari Nonton video Wali Akbar Apa ini Sekolah ya kan Terus Nengok Eh Asik pula dengar Saya bilang Saya search terus Youtubenya Wah ternyata Ini yang sebut tundang Saya kira dia belum bersyair Karena kurang lebih Hampir dengan syair Ternyata disebut dengan Tundang Oke Terus ada tabuhan Atau pukul gendang Dalam bermain tundang Menyesuaikan dengan Baid syair Dan pantun Yang disenandungkan Saat penampilannya Diperlukan Diperhatikan Tampilan konten Yang akan digunakan Seperti Properti Yang diperlukan Terus Ada olah tubuh Olah vokal Olah vokal Tadi nih Magis Saya bilang tadi Bapak Ibu Kalau telinga agak sakit Mohon maaf Terus ada olah rasa Kalau saya gurus Padahal ini Mungkin saya Bisa ingin pasipen Pak Angga Jadi guru kesemian Menyanyi Tapi Pak Maaf Bapak Bapak Banyanyi Lirik dalam Memangkan tundang Ada dua Lirik dalam tundang Dapat dibuat Pantun yang membuat Sampiran Dan isi Nah ini sama Kayak pantun Asginya Ada Sampiran Dan isi Dan ada pantun Yang membuat Hanya isi Kalau membuat Hanya isi Ini syair Lirik dalam tundang Dapat dibuat Dapat dibuat Dibuat menggunakan Rumusan A-B-A-B A-A-A-A Kalau A-B-A-B Ini itu pantun Kalau A-A-A Itu syair Maka tidak Bukan Jadi Kalau Edi Ibrahim Itu memperkenalkan Tundang Tidak dapat Pukul ancur Ketawa Habis-habis Di situ Nah cuba kita contoh Ini saya buat orang Ini saya Tidak tahu lah Nyambung ke Tidak Cuba Ada yang bisa Atau mau saya contoh Tapi tahan lagi Teringat Assalamualaikum Bapak Ibu Yang setia Salam berbahasa Untuk kita semua Kita disini Berkumpul Untuk memainkan kata Katanya indah Dan juga Sangat bermakna Jangan habis-habis Ada anak ayam Masuk di dalam kandang Kandangnya ancur Ayamnya berlari-lari Marilah kita semuanya Ikut bertundang Semoga semua Bisa mempersiapkan diri Kampangnya ancur Katiba Katiba Kak apa ya Katiba Ada yang mau maju Katiba Katiba Kenapa Katiba Katiba Ada yang mau jumpa Ada yang mau Atau Dicoba ya Bapak Ibu yang Assalamualaikum Bapak Ibu yang setia Salam berbahasa untuk kita semua Kita disini berkumpul untuk memainkan kata Katanya indah dan juga sangat bermakna Thank you bagi Ada lagi yang abe-abe Yang abe-abe Udah tadi udah pantun dah Tadi udah pantun Ada Kena anak ayam banyak Kena anak ayam banyak Yang abe-abe Coba Rani lah Rani Rani Ayo Rani Ibu Rani Atau Bumiya Eh Kenapa Rani lah Pak Robi ya sejati-jati Yang dia mengalirnya Pak Robi Dia sejati Ayo 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 Bintang Ayo Haku Bantang Ayo Ayo Kayak macam nih, kayak satu liner gitu kan, satu jalan ya gitu kan Pagi seolah-olah Sumbang, kena ABE-ABE, udah hancur bola dah, kayak saya tadi ya Guru Sening daya, boleh dicem lah ya? Bisa nih, kalau Guru Sening budaya sih ya, itu bisa, betul-betul kan, karena dia yang mengundang makanan ini Pas Stephen bisa, tapi saya yang pengen dengar soal pas Stephen bernyanyi Terus, selalu waktu ketika pas Stephen di orang sini, saya belum kenal pas Stephen bernyanyi Sampai ikut dia bernyanyi pun pada dia, masih tanda nih, tanda bergerak nih Masih belum dengar saya semua pas Stephen ini, suara emas ya Cuman bisa, apa, pas Stephen ini paling hebatnya tuh, saya kasih jempol, main nafas, pakai seks opon dulu Gila sih, itu, nafasnya kalau model macam saya, ini mungkin aku jengkap deh Saya berkenang yang lama, ibu, berkenang, ibu tak bisa paling jauh Takut saya, habis nafas saya rasa, karena saya dulu pernah bengek waktu kecil Bengek, nambah orang dulu, kan Tapi alhamdulillah udah, gak sempolnya udah Jadi gara-gara, mak saya buangkan saya, butakan saya Eee, apa Dulu bengek sekarang ayam Ayam Mak saya kira, dibilangnya ini ayam Ternyata beluk Saya makan habis-habis, satu piring Nah makanlah ayam mureng, gitu kan Nah makanlah saya nih, apa rasanya, ini racikin yang bau itu mas saya Rumpur udah selesai, saya makan, rumpur belut Belut itu kan tuh nyemburkan kan Dulu tuh nyemburkan benge, tawah sama gitu kan Satu piring, sih, habis kan, rumpur Habislah, ini terlapah sembuh, ilang benginya sama Di dalam kandang baru Eh, Eh, caranya, di Jangan, 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 bukan kandang-dikan, ya kan, disini ya Wah, pagi, pagi, pagi Iya, pagi Hai ikan tongkol ikan paten kenapa Kenri nak jadi pengantin Jodohnya ketepan ikan belum lahir jodohnya Hai yang tiga nih modulnya set-up media tapi saya buka lagi dengan pantun karena memang setiap ini harus ke pantun waktu dalam bentuk pun menanam bisawa dengan pohon angka melompok muka gagal-gagal tadi biar kita semua bisa ketawa yuk malah kita bersetap komedi Hai kata belakang penggunaan bahasa daerah dalam media tentunya akan memberikan jenis hiburan baru bagi kelompok daerah tertentu dengan menggunakan bahasa daerah kreativitas lokal akan lebih muncul serta menguatkan fungsi bahasa daerah sebagai sarana hiburan makanya saya bilang tadi ini ini modul-modul ini juga kita bisa gunakan dalam kelima bapak-ibu semangat diwaktu kita dibilang seperti itu bisa digunakan kelima jadi anak-anak bisa memilih inginan dan bakat mereka masing-masing apakah ingin berpatut bertunda berstand-up komedi dengan menggunakan bahasa-bahasa melayu bantiana baik berpidato penunggeng bercampet ya itu ada Hai terus tujuan dan tempat pembelajaran ada tujuannya peserta dapat memahami teori melucu kalau kata Pontianak tuh apa kalau kata melucu nih merawak merawak nih atau mendabul Hai pernah nggak kalau mendabul wujud ya merawak 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 peserta mengalami teknik strategi menuju peserta maku melucu dengan bahasa melayu bantiana manfaat umumnya menemukan rasa dan cinta bangga terhadap bahasa melayu bantiana melatih penyampaian gagasan dan ide dalam bahasa melayu bantiana secara membuat tulisan manfaat khususnya memberikan pemahaman mengenai teori dan melucu eh dalam lucu memberikan kealaman mengenai strategi dalam melucu dan ketiga melatih dalam melucu dengan menggunakan bahasa melayu ini ada manfaat umum dan khususnya bantai ini materi yang saya dapatkan ketika mengikuti bintek selama kurang lebih pada hari ini jadi saya takut ketinggalan karena kadang tanah sumber itu mencari cepat-cepatnya saya foto-foto biar tak ketinggalan karena kalau catat kemana jadi saya foto-foto-foto selama nampak-nampak biar tak ketinggalan informasi karena saya takutnya kayak gini nih betul-betul ada pengimbasan nah udah kami beribut sampai malam-sampai jam 10 malam macam mana cara gitu cari 100 siswa ini ya kena sekolah yang siswanya cukup 100 siswa kena yang tak cukup disuruh cari tetangga biar bisa cukup ke 100 dalam artinya saya syukur saya kena sekolah yang besar ini lebih gak 100 mungkin kan kan apahagi gurunya berlebih kan ya alhamdulillah lah saya kena kawan saya itu ada macam mana gak siswa saya cuma 40 lebih ya bu itu macam mana cari ini cari tetap apa anak-anak tetangga macam mana gitu nak minta sama anak tetangga kan itu masuk dalam ulas pengertian sejarah pengertiannya seni pertunjukan dimana eh sejarah sejarah dalam secara komedi bapak ibu ya di atas panggung disebut komedi tunggal sebuah pertunjukan yang harus meniliki tiga usur panggung penonton dan penampil penampilnya gitu yang akan kawak tadi nah ada pun sejarah ya senar komedi ini pada tahun 1800an pertunjukan ini masih dalam bentuk teater di Amerika pertama kali di Amerika tapi dalam bentuk teater namun 4 tahun serinya perkembangan zaman maka berkembanglah sampai sekarang ini ada namanya set up set up yang tidak ada di di tb-tb itu ya nah struktur lelucut ada dua ada set up pengaturan ada punch punchline pukulan bagi yang tidak lucu yang harus dapat mengiring cara berpikir orang seperti yang kita kendaki membuat penonton penasaran berekspektasi terhadap lelucut yang akan muncul ini kita pasti tanya kira-kira apa nih bapak ibu ah seperti itu jadi ini untuk bagian set up nya tapi kalau bagian punchline yang pukulannya itu kita bisa mematahkan atau membelokkan ekspetasi penonton nih penonton yang kira-kira tiba-tiba menebak nih ini pasti pasti tadi kita bukan jatuh berlari nah itu namanya membelokan atau mematahkan ekspetasi pikiran penonton kenapa orang tertawa karena ada kejutan perasaan lenggah superioritas stress release stress release instinct entusiasme yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan bapak berstep up komedi bahagia kita harus mengetahui saluran penonton yang terlebih dahulu jadi jangan sembarangan kita melakukan kata-kata nanti kita kena somasi kayak beberapa komedi-komedi yang biasanya dia langsung ceplas-ceplos gak tau ya dia kena somasi seperti kalau suhle itu dia tak boleh dibahas ya itu adalah masalah kuali ini tapi kalau dia yang dibahas adalah diri dia sendiri gak patuh tapi asal jangan kuali terus ada delivery penyampaian intonasinya terus komedi timingnya tempo artikulasinya perlu diperhatikan apapun saya menyampaikan atau berstep up komedi di depan diksinya emosi gestur jujur dan latihan ini biasanya kesalahan yang terjadi ini tidak mengenali jualan penonton kita gak tau men cepat-ceplosnya rumpu kita kena serang rumpu ujung-ujung kena somasi rumpunya kan kena kapur kan pencembangan nama baik aku dan aku lah misalnya materinya rasis lu kena membedakan memaaf membedakan atau membanding-bandingkan antara suku A dan suku B tak boleh atau agama A dan agama B tak boleh kita harus menghindari ibu atau dalam berstep up send list berantakan kita tidak send list dari awal kita tidak ada apa namanya pembacaan yang terstruktur lah atau pembuatan bahan yang terstruktur terus komedi timing yang buruk kelamaan misalnya kan kehilangan fokus terus kita gagal fokus biasanya kelamaan banyak eh aduh sampe eh namanya gak bawa gua kan kita duduk hilang fokus gitu nih terus terlalu banyak improvisasi banyak gua kan misalnya kan yang selanjutnya ada kurang hatihan terus lelucun basi dan rulang lelucun yang pernah disampaikan sama orang kita sampaikan lagi ke orang lain ala ini sih udah ketepada nih pasti yang nonton seperti itu hmm ini sih lu lelucun yang kemarin nih yang aku nonton di youtube nah udah pasti itu tuh ya terus kita harus menggali materi tentang dengan menemukan 5W bersatu hal ini kalau dalam bahasa-biasa disebut adik simba tempat gimana kapan siapa maaf bagaimana dia juga dirumuskan ke dalam stand up community kita sampai dulu apusnya mau kita cari apusnya mau kita ceritakan bagaimana sih caranya biar bisa melucu terus siapa-siapa sih penontonnya itu dimaui berusaha Tuhan terus kita juga harus mau observasi terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan stand up comedy kita harus observasi dulu kita yang misalnya ingin berstand up comedy tentang suatu daerah kita harus mengetahui dulu daerah itu bagaimana jangan sampai kita kena asumasi karena menyampaikan hal-hal yang tidak kita ketahui bahaya terus minmap minmap ini saya rasa bapak ibu paham lah apa itu bapak ibu minmap jadi sebelum mengajar kita juga ada menggunakan minmap seperti yang mengarah bahasa indonesia itu sebelum proses pengarah gak selesai kita buat kerangku dulu dengan minmap pohon pikiran nah tips saya ingin memulai dengan opini dulu baru diikuti dengan fakta juga boleh diikuti dengan diikuti dengan diikuti dengan cerita 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 yang lucu yang pernah bapak ibu alami kalau saya bapak ibu mungkin tak lucu lah kali ya tapi lucu tak lucu-lucu lah hehehe saya pernah ketika itu eee test CPNS tahun 2021 kalau gak salah saya terakhir itu CPNS terakhir itu di Sambas saya ikut teman saya selama beberapa hari di Sambas pas selesai eee mengantarkan berkas di PKD sana karena saya diajak nih ke rumah kawan saya namanya Renta sebuahnya Renta 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 dia udah punya istri situ kan tapi istrinya itu juga ada PNS dia tinggal sana eee si Renta ini kawan saya waktu kecil dia tinggal di sini masih kerja di kubu bayang jadi dua minggu sekali dia tuh balik balik sama mas saya ikut waktu itu dan tak lama saya diajak sama dia dan bini ke 21 itu pertama kali saya nginjak ke 21 masa pun nak mampus ni orang-orang dia nak betul-betul saya bilang mana nonton bioskop ikut datang dia boleh lah aku pun tak pernah nonton bioskop ni ampun dah ni kata orang saya betul-betul kata iya tak pernah semua ini aku tak pernah baru ini aku nginjak rupanya ketiga diajak ke 21 saya tak tahu saya kira yang ditonton film action kayak zombie lah berperang-perang itu saya suka tuh nonton-nonton gitu nonton nggak bapak ibu nonton aku disana pas nyampe di 21 nonton 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 sampai sekarang masih teriang-iang saya rastroma nak ke 21 rastroma tau lagunya let it go let it go let it go astaghfirullah saya bilang betul-betul nonton ini aku balik aku pergi ngopi kan mana lah bisnisnya kau nak tinggalkan aku so banget kau nyapa sama istri kau aku soal kata aku kan lupa pergi masuk ini ya Allah nonton project makin tau aku saya nih buat wapiku sampai mulai balik zaman aku nak balik bakal aku takut ngotong kan rasa tak pergi ngopi aku tak apel aku tak jadi nonton waktu masuk tu kau perhatikan pantas lah waktu pas masuk ke ruangan ini dia sedang senyum tau tak beritahu nak nonton apa dah dia mau booking tiket dah lu nak beri tiket kita nak nonton project ni betul-betul aku balik lah aku ngopi lah depan sini tak apelah aku habis nonton tak apelah aku nunggu kita tak tapi sendiri dah beli dah tiket mau tak mau lah nonton sampai lah nonton ni bapak ibu hmm bukan ada yang nonton saya tengok bapak-bapak bawa anak sebelah sana bawa bapak bawa anak sang aku soal bawa siapa tak ada kawan aku bawa bini namang dia pun tertidur nonton memang celah ke mudah ibu senang kan kawan majak aku nonton kawan tertidur dalam hati aku rupa lah jangan-jangan sebelah saya ada datang bapak-bapak agak perhatikan tidur gak ini nonton bioscom atau bioscom nonton itu jangan-jangan tidur gak saya saya itu kejauh kebangunan saatnya nyanyi lewit gulner itu terbangun saya baru lah saya nonton sampai habis ya sekali balik ke Pontianak ternyata ternyata saya kira lewat lagu itu habis disambas ya disini kawang ya kan rupa balik ke Pontianak aku nangsayin yang itu rasa nak trauma lagi saya udah lah matilah aku ini nyanyi yang tak hilang-hilang sampai nak terhidup pun terbuka impi biasa nah boleh lah nanti nonton lagi dengan siapa yang menjelana saya kalau diajak menik saya bikin orang takpe lah biar nampak jengkel oke sekian dari saya oke ada lagi bapak ibu yang ingin berstand up ada hal-hal yang lucu gitu kan pernah bapak ibu alami lah waktunya asal mula kan iban bapak ibu cerita dengan bapak ibu asyiknya kak saya biasa baik lucu-lucu tuh bu Pak bapak ibu biasanya dia cerita lucu kan betul lewat Romy hehehe mariko mariko kita sakat betul kan emang saya curi ke dia berdua bu aduh wajah sang intele tapi tapo kan hehehe jangan lupa nanti intele wajah nah kan dia memanjui kita dah tawa dah apa lagi dia dah maju nih habis dah nanti intele wajah nanti nanti tapi ngombong direkam ini pengalaman lo ini bu ya aku mbak ibu kalau tak ada ibu kita lanjutkan lah ikan yu ikan cucur yuk kita lanjut kalau ini bukan tanten apa ibu ya? ini namanya ibu mengga karena dua kran aja ya oke, sekarang materi yang keempat adalah yang dongeng badan basah kena keringat ketika kecil sering cengeng apakah semua masih semangat? semangat! ayo kita lanjut materi dongeng semangat? semangat! nah ini yang saya sungguh ini antara semangat semua prok cepat langsung saya pengen beli dongeng dongeng merupakan cerita rakyat yang piktif atau hayaran dengan tema-tema yang imajinatif dan sering tidak masuk akal segitu dongeng dapat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat pada suatu yang bersifat supranatural dan diimplementasikan di kehidupan manusia sehari-hari fungsi dongeng fungsi utama dari dongeng adalah sebagai sarana hiburan bagi para pendengar dan pembacanya namun dongeng juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan moral yang diakini oleh masyarakat pada masa itu ciri-ciri dongeng cerita singkat kalimat membuka umumnya diawali dengan pada zaman dahulu pada masa silam di suatu hari yang cerah terdapatlah seikor buaya oke memiliki alur yang sederhana karakter atau toko dalam cerita biasanya tidak disampaikan dengan rinci masih tanda tanyalah ada dua toko dengan watak yang berlawanan yang baik dan yang jahat nah kalau dalam apa drama novel itu tiga tiga sifat tiga karakter ada antagonis protagonis dan tritagonis tapi kalau dalam dongeng cukup dua ada baik dan jahat prota dan anta ditulis dengan gaya penceritaan lisan bersifat piktif atau hayran ini ciri-ciri dalam dongeng ada susur dongeng ada tema latar alur toko penopohan dan amanat amanat ini pesan moral yang sampaikan biasanya di akhir cerita temanya apa terus latarnya dimana-mana saja alurnya bagaimana apakah dia menggunakan alur majo atau alur mundur biasanya kalau dalam dongeng karena ini termasuk dalam prosa lama dia menggunakan satu alur kalau tidak alur maju dia alur mundur beda dengan novel drama atau kecepek pada masa sekarang itu menggunakan alur gabungan namanya alur pressback kadang menuju masa depan kadang mbak D teringat masalah kau itu alur pressback struktur dongeng itu ada pendahuluan isi dan penutup kalau pendahuluan kalimat pengantaran sebagai pertanda dimulainya dongeng nah kemaren ini kami buat dongeng terserah pokoknya ada unsur-unsur tentang Kalimantan bahkan khususnya Pontianak saya sama kawan saya ini cuma satu kelopo doang yang lainnya sedang ada yang berlima dengan khusus saya satu meja menuju dua karena banyak yang balik oh atau banyak yang belum datang saya berdua dengan teman saya hujung-hujungnya satu orang datang karena telan tadi jauh saya buat cerita itu ada tetap kue blodal asal bule kue blodal pokoknya merangkai-rangkai kate lah disitu setiap mengikuti bibte itu tetap mengikuti merangkai-rangkai kate jadi mau tak mau saya buat itu sebenarnya kalau siswa ya kalau siswa itu tampil di depan kelas kalau dia sendiri tak bisa bercerita mendongi benar ya kita pernah bisa tapi kebanyakan siswa sekarang ini banyak menolak kalau dia tampil soal ada yang kata rasa tak pandai tak pandai mana bisa cerita coba kalau ke kelompok semangat ya bu karena dia pasti bisa kalau kelompok karena ada temannya pasti lupa namanya biarkah lebih cerita kalau itu tampil sebenarnya lebih enak itu namanya menceritakan kembali isi dongeng, isi cerpen kalau saya kemarin mengajak kelas 7 waktu itu terlalu itu saya menggunakan alat praga wayang jadi anak-anak ketika tampil dia tak malu dia cuma menampilkan wayangnya tapi dia main di bawah minju pakai latar jadi untuk menghilangkan kesan dia kurang percaya diri tadi itu tampil jadi menggunakan wayang kita bisa meng situasinya seperti itu kalau kita sekarang sih kalau nah apalah malu-malu kan daripada kita diman-maluin gitu kan main maju-maju ya tidak sikat-sikat lah pokoknya oke iya bu iya bu iya bu cerita rongen gak itu tentang rongen gak itu ya ada dua tokoh baik guru yang satu baik yang satu guru asalnya satu antagonis satu protagonis kemudian ada pesan tersira apa namanya pesan kebaikan lah ya kalau kita nih harus begini atau begini nah kemudian tadi pun ada saya tuh bisa gak kita buat dongeng tapi berdasarkan khayaran kita gitu bisa contohnya ini contohnya yang saya tampilin tapi semua tampilin oh gitu padahal misalnya cerita pembuatan kue broader sendiri misalnya udah ada lalu Pak Henry bikin tentang broader juga gitu kisah jadi kisah karena dalam dongeng itu kita gak tau nih yang mana kisah sebenarnya terjadi contoh asal mula contoh contoh banyak versi-versinya menurut kayak gini ceritanya menurut kayak gini ceritanya menurut kayak gini ceritanya karena memang pengarang zaman dulu tak ada dan belum pernah dimahukan makinnya dong ini kita masuk dalam prosalam makinnya boleh ya ya misalnya lah saya nak ngade-ngade di dalam ruangan saya nih tiba-tiba terpikir nih misalnya aku gitu kan atau mula ini ini tentang boleh saja misalnya banyak toko yang tentang toko tentang makanan tentang misalnya hutan atau alam gitu ya saya lihat karena dongeng ini ada yang dimaksud dengan fabel bu kalau fabel ini ada cerita yang menceritakan kisah gila para nyata ada juga cerita tentang ada juga legenda mites, sage, epos, dan ikayat nah seperti itu jadi kalau ini kan asal mula berarti termasuk ke dalam kayak atau legenda sal mula dan nautoba kalau kita di sampas kan mulai waktu saya kecil-kecil itu ada cerita batu balak ada cerita nek gergasi sampai sekarang itu saya ceritakan cucu saya itu berarti itu kan ayah lah berarti saya bisa lah bikin cerita cerita yang buatan saya seorang versi saya seorang kepada cucu saya gitu kan cerita gak melapur-lapus dikit berdasarkan hayalan saya gitu kan nanti boleh lah oke terima kasih ibu Sri atas pertanyaannya boleh 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 saja ya bapak ibu karena kita memang untuk kayak cerita nah itu kan kita tidak tahu pengarah asli siapa apa sih eh menurut si ah ini skatennya kayak gini nih sipil lain aja cari karena saya pernah waktu jaman kuliah saya dulu saya pernah pengen membahas tentang masa kuliah ataupun jana susah dapat mana sih penutur asli cerita asli itu dimana sih tidak ada pendapat saya oke saya pergi ke balai dulu jaman tentu ke apa perpustakaan daerah juga tak dapat tuh tekeran sini oke kalau ini saya buat ini asal mule kue brodal nah yang ada tiga struktur tadi ada pembukaan ada isi dan ada bagian penutup nah ini namanya cerita kita mendongengkan biasa bapak ibu juga mendongengkan anak-anak bapak ibu nih beribu ke Tanjung Pinang naik kapal selat munggunya di pinggir dan maka ketiga ada yang bercakap salam salam dijawab dengan anak-anak dan bertenaga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kanek-kanek disini mau cerita tentang asal mule kue brodal nah tapi kalau kita menceritakan disini kan eh ceritanya saya hampir tiga tokoh tadi ada mangijan ada ajis ada rafaii ini alhamdulillah versi saya sohak nampak ibu jadi walaupun kelompok saya tidak tahu ngak putih tiba saya pengen menulis waktu itu waktu di bintek kemarin karena masih segeri jadi saya pengen menuliskan selesai kan sampai makan uang istri reja makan saya selesai kan gua tak penting-penting menuliskan segalaan saya tapi sih kalau ini hilang ini ngeplay ini abis disini tak apa cerita ini bersambung-sambungan kayak model film tersanjung satu buat ibu paling tanah kan takut seperti itu karena kalau dalam dongeng ini harus habis dalam satu cerita harus habis dalam satu cerita nah kalau cerita yang di depan misalnya kita soal ini kita cerita kan soal-soal di sebuah kode yang indah misalkan kalau di sebuah kode tersebutlah Ma Ija yang rajin dan sabar di mana Ma Ija punya anak yang bernama Rafeni dan Ajis pada pagi hari yang cerah Ma Ija sedap berada di depan eh di dapur untuk menggoreng ikan tiba-tiba Ma Ija kepingin pula bikin kue yang enak dia pun memanggil kedua anak ini kalau misalnya kita seorang laki-laki ini Bapak Ibu ada penopohan wanita kita ubah cara kita ngomongin macam mana cara saya waktu tampil Bapak Ibu ada video sedikit di rekam kaun saya kurung-kurung udah aku ketawa ayo orang penonton ibu-ibu untuk nonton karena saya mendok perang itu saya jadi Ma Ija saya jadi si Ajis saya pakai aksesoris ujung-ujung saya ketemu aksesoris ambil panggil ya Raffi haji okay ayo seorang pangkut ya seorang pangkut ya Raffi Raffi haji coba kita kena pukul tentang sini iya ma ucap Ma Ija ada bena nyawa si Raffi mana si Ajis tak ada tanya Ma Ija kepada Raffi Tanya si Ajis Kau tengok lo betah Kalau udah selesai cuci Bersai-bersai belakang Ujar Ma Ija Ma Ija pun Pergi keluar nak carai si Ajis Tanya ke si Ajis Mengguli di berkat wawo Sampai-sampai Berintai Ma Ija bercarai Akhirnya dimarahkannya Si Ajis yang tanya lagi mengguli Rupunya anak satu Datang Ini Ma Ija Cerita Henry Tadak bukan cerita saya Ini datang Banyak hampok disini Ma Ija pun berkati Kau ni yang sibuk Jangan bantu emak di rumah Ungkap Ma Ija Dua dengan kesal Dua dengan kesal Iya bang ma Agis yang takut Tak maaf Kau pergi lupa sanggul Ini kan bang Tentu Mbak Nggak buat Buka Ma Ija Lalu kita Bapak Ibu Jadi jangan Dia Tapi kalau ada Satu R3 toko Kita bolak balik Jadi jangan sampai Kita mau nonton Dia Dan usahakan Gerak angan Gerak tubuh Kita mainkan Bila perlu kita Pakai aksesoris Bapak Ibu Kalau dia memang Betul-betul Mengguli Kita Semua main Dan suara Kita tak habis Cuma satu suara Bapak gini Dia jadi Mama Dia jadi Abang Dia jadi Adik Tiga suaranya Nah kira-kira Bapak Ibu Ada cerita Saya disini Cerita agak panjang Anggap panjang Saya buat cerita Ini Karena Longing Di Bapak Ibu Itu harus Teribu kata Teribu kata Itu menulis dongeng Minimal Teribu kata Makanya cerita Bayar lah Tanda ucapannya Gak cerita Ini Banyak kampun Kepada nama Ngirimkan lah Nanti Maksudai baca Oh iya Nanti yang saya sharekan Di grup Yang Bapak Ibu Yang mati hari kita Biar Kita bisa Sama-sama Itu Ibu Ada yang Ditanyakan Atau Bapak Ibu Yang ingin bercerita Di depan Sila Dengan suara gue tadi Kalau Kepuan Ada yang Topo laki-laki Oh Jadi maaf Kepuan Kita teranggir aja Sini Ayo Sini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Buaya itu Sedang berjemur Di tepi Tiba-tiba Tiba-tiba Kita melihat Ada sebuah kancil Yang sedang Berlari-lari Si buaya pun berkata Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Jadi ngerti Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Ini bantun yang kelima Lanjut Agak usah Saya sampai 2 hari 2 malam Buat mati Bapak Ibu Bapak Ibu 2 hari 2 malam Terakhir itu tadi Malam Subuh Saya jam 2 Semate Saya agak sejak Tadi datang Bapak Ibu Saya nyokok Mati Ini Cuman Saya 6 rangkaian Kata-kata Tadi Buat Beberapa Tundang Buat Beberapa Pantun Terus cari Materi-materi lain Seperti ini Pengertian pidato Adalah sebuah kegiatan Berbicara yang depan Banyak orang Dengan menggunakan Bahasa yang baik Dan dapat diterima Oleh penengahnya Tapi menurut saya Bapak Ibu Kalau kita berpidato Pakai menggunakan Bahasa Agak cuman Karena pidato Ini bahasa digunakan Untuk acara-acara formal Resmi Kecuali kita berpidato Dengan Keadaan Kekeluargaan Rekreatif Mulai kita menggunakan Bahasa daerah Atau dalam acara formal Kita cuman menyelipkan Bahasa daerah Pemtena Tidak Tidak masalah Bahasa Inggris saja Bisa diselipkan Bahasa Indonesia Apalagi bahasa daerah Bahasa kita Tujuannya Memberikan Sapaan Memberikan informasi Mempengalui pendengar Menghibur pendengar Menyakinkan Menyakinkan Tidak Jenisnya ada Pidato informatif Argumentatif Rekreatif Persuasif Nah Rekreatif tadi ini Kekeluargaan Informatif berarti Pidato yang beristirikan Sebuah informasi Kalau argumentatif Yang biasanya Beristirikan sebuah pendapat Untuk menyakinkan seseorang Kalau persuasif Ini biasanya itu Mengajak Mengajak Yang biasanya digunakan Orang berpolitik Oh Itu berpidato politik Tapi sering Sering digunakan Yaitu pidato persuasif Bapak Ibu Sama seperti Matiari Bahasa Indonesia Di kelas 9 Itu menggunakan Pidato persuasif Yang sifatnya Mengajak Manfaat berpidato Meningkatkan percaya diri Mengembangkan Manfaat komunikasi Dan membangun Kepemimpinan Strukturnya Ada pembuka Isi Dan penutup Selesai Ada di satu Bapak Ibu Nah Mau nengok contoh Bidato botol saya Tengoklah Kita apelah Bidato Oke ini pidato Pakai bahasa Melayu Puntian Agak Macam mana Ada pembuka Ada pembuka Ada isi Ada penutup Dikit ya Bidato saya ini Isi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Yang terhormat Nah ini Bapak Ibu Saya ingin menekatkan disini Kalau yang terhormat Cukup sekali Bapak Ibu ya Diucapkan Misalnya yang terhormat Bapak Ibu 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 Siapa sih atasan yang datang ketika acara tersebut Orang penting yang datang Itu aja yang disebutkan Yang YTH nya Terus Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang saya banggakan Pertama-tama Mari kita panjangkan Puji sungguh kita kepada Tuhan yang maese Berkat rahmatnya lah Kita dapat mengumpul disini Semua dengan keadaan sehat berhatihan Pergi ke ombang Mengatakan Pahulu Melihat hari yang indah-menawan Yang saya benar-benar Masa yang indah secewa Sungguh besar Tekak nenek Bikin hati Serasa terjatuh Maksud hati Saya berdiri disini Untuk menyampaikan Sebuti pidato Baiklah Saya akan menyampaikan Pidato tentang Jadikanlah Mungkin kita Sebagai anak kita sendiri Nah dalam Dalam pidato Kita jangan sampai lupa Bapak itu Kita juga Jangan fokus Sendiri Berpidato Saya yakin lah Bapak Ibu itu Waktu Apa sih Percara bandera Udah mantap-mantap tuh Ada 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 feedback Dari siswa juga Bapak Ibu bertanya Ya nana Besok pakai ujiannya Ya bu Siap anak-anak Siap Biasanya menjawab tuh Nah Seperti itulah Yang namanya pidato Supaya pidato itu Lebih hidup Bapak Ibu Jadi bukan hanya kita Hanya mengomong seorang Di depan Jadi harus ada kontak Kontak mata Terus kita Saling bertanya Dengan audien kita Itu yang diperlukan Dalam berpidato Bapak Ibu Nah ini isinya Tentang Jadikanlah murid kita Sebagai anak kita sendiri Walaupun saya belum punya anak Tapi saya banyak anak Mana Oke Bapak Ibu Semua yang kita Sebagai pengajar sekolah Alangkah lebih baik Kita nih Yang gak murid-murid kita Sebagai anak sendiri Tanpa ada Mana dulu Kenapa saya bisa ngomong gitu Karena Kalau ada suatu Atau dua Murid kita Merasa adanya Perlakuan Pilih kasih Yakin saya Pasti mereka tuh Mau dengarkan Tak mau dengarkan kita Jelaskan materi Karena mereka Kita nganggap kita pun Pasti tak akan dianggap di kelas Tiba-tiba Bapak Ibu ini punya anak Ada satu anak Mungkin memang Dia ini agak binggal Nah dalam bahasa Pertanyaannya Nangkalnya ke binggal nih Binggal Atau Kenarauan Tinggal laku Bapak Ibu Lalu membandingkan Sama anak Bapak Ibu Yang lainnya Yang bergena dikit Yang bergena Ini maksudnya Yang Yang apa ya Yang baik Yang bagus Nah apalah perasaan Diazat itu Pastinya Mereka nanti Ibu Gak makin Genah Tinggal Melayakan Makin Membangkang Nanti Tuh Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Saring membeda-bedakan Anak-anak Anak A dan anak B Cukupu Tinggung Nantang Tidak apa Bagus ya Cukupu Tinggung Kakak Kota Cukupu Tinggung Abang Tapi Alhamdulillah Saya tak Nanti Itu Masa Bawang Tuhan Saya Walaupun Saya Saring Terus Bagian Terutup Karena Dibuka Dengan Pantun Harus Ditutup Juga Dengan Pantun Jadi Biar Mengimbang Bawa Makanan Lebih-lebih Makin Ini Isi Pidato Yang Kurang Lebih Hanya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Adakah Jika Adakah Adakah Dekat Yang Terpleco Untuk Inggr Pengalasan Bapak Ibu Saya Takut Wassalamualaikum Selamat Siang Kalau Ngomong Pake Puntianak Agak Ceman Bapak Ibu Itu Kalau Ngomong Bahasa Puntianak Agak Cepat Cepat Ngomong Cepat Kalau Pake Bahasa Indonesia Agak Agak Santai Itu Bidenya Antara Penggunaan Bahasa Melayu Daerah Puntianak Dengan Bahasa Indonesia Jadi Tak Kita Menggunakan Punt Kalau Dari A Sampai Bawah Itu Pake Bahasa Melayu Potianak Tapi Bahasa Melayu Potianak Dalam Kateri Katrinya Kayak Tadi Begenah Bangkang Bingel Tadi Itu Bisa Kita Selayat Katrinya Ramput Terakhir Akte Pahun Tak dengar Cakap Mulut Tak dengar Cakap Mulut Betua Kayak Ibu Nyanak Seperti Itu Kalau Emak Emak Ngomil Seperti Itu Ketua Nga Kau 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 Saya Sampai Kena Saya Kemarin SMA Di Berkaya Ketika Tiga Tahun Saya Di Berkaya SMA Saya Kembali Ke Pontianak Naik Bis Saya Dengar Laku Cakap Bahasa Melayu Saya Hampir Ketawa Jalan Hati Laku Ketika Buka Bahasa Melayu Ini Karena Asing Lagi Saya Bahasa Melayu Pontianak Ini Berarti Aku Ngomong Hari Hari Ini Ketua Sampai Ketua Saya Ketua 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 Laju Ketua 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 Oke materi terakhir Bapak Ibu Tentang Cerpen Nah mungkin ini nanti yang habis ditelamkan Bapak Ibu Sesemangat Bapak Ibu ya Dikit aja materi Puisi gak ada Jadi ada Hah? Puisi itulah Sementara masuk dalam pundang Tapi kalau mau sebuah puisi Tidak apa nih Saya buka sesi Untuk lapinan puisi Tidak apa Jadi mantap nih Kalau mau sebuah puisi Keren ya Saya suka Kalau puisi-puisi ini Puisi-puisi orang tua zaman dulu Puisi-puisi banyak mengandung nasihatnya Biasanya Romantis Oh Kata anak zaman serang Alamak buci Ada saja Beruntai makna Makna Terserat Ditulis dengan pulpen Ada pengalaman yang bisa dicerita Ceritanya bisa dibuat cerpen Oke ini mantan dari saya Pernahir Konsep cerpen Kisah Karya Kisah pendek Kurang lebih dari 10.000 kata Sampai kayak dong Yang tadi Karya fiksi Sikat yang biasanya berkisah tentang suatu peristiwa Karakter atau tema Cerpen dikenal meluas dan populer Berakar dari praktek bercerita Atau mendongeng yang diwariskan dari generasi ke generasi Kustur cerpen itu ada sama dengan dongeng tadi Ada tema Amanat Toko Penokohan Lantar Sudut tanda Ataupun amanat Strukturnya agak beda dengan dongeng tadi Kalau dalam struktur cerpen itu ada abstrak Pengantar dalam sebuah cerita Pengantar dulu Kalau dalam video itu biasanya kita kenal trailer Jalan cerita awal dulu Yang diberikan Terus ada bagian orientasi ini Pengenalan toko, latar, waktu, dan alur Yang biasanya diceritakan oleh si pengarang Di awal sekali Namanya orientasi Ada komplikasi dari urutan Menyelesaikan sebab akibat atau masalah Baru ada bagian evaluasi Titik awal penyelesaian masalah Masih titik awal nih Kalau reaksi di bawah sini Dan penyelesaiannya Gak mau dekat endingnya Kalau dalam film FTP dosial itu Bapak Ibu Kalau dilihat Ending ceritanya Pasti kalau tanda tinggal Masa rumah sakit Mata turun, mata tangan Yang udah bisa ketebak Yang endingnya udah bisa ketebak Terus ada kondus Itu pesan moral Koda Ini biasanya langsung terdapat dalam cerita Biasanya juga tidak Ya Di luar Makanya pesan moral itu Biasanya berada di akhir-akhir Bapak Ibu Tekstin ulis cerpen Menurut Eliana 2021 Pemahaman struktur cerpen Pemilihan tema Cerita yang menarik Pengembangan karakter yang mendalam Detail toko Kalau sedikit kenal Terus ada pengolahan diksi Pilihan kata Penggunaan dialog Pengaturan alur cerita Dan kesimpulan antara diksi dan deskripsi Diksi ini pilihkan Bapak Ibu Ini teknik penulisnya Jadi kita harus memahami strukturnya dulu Memilih temanya terlebih dahulu Terus mengembangkan karakter toko nya Dengan toko nya siapa-siapa Bagaimana sifat toko nya Terus pengolahan kata nya bagaimana kita guna kan Terus ada lagi pengaturan dialognya Pengenalan atau penggunaan dialog Yang kita gunakan Dialognya bagaimana Apakah menggunakan dialog langsung atau tidak Seperti itu Pengaturan alur cerita nya bagaimana Apakah kita menggunakan alur maju Atau alur mundur Yang menceritakan kisah masa lapor Atau apakah masa depan Karena kalau dalam chat panel Ini juga bisa menggunakan alur flashback Terus kesimpangan antara diksi dan deskripsi Penggunaan kata dan penggambaran Terus tahapan penulis kepen Ada pra penulisan Ada menulis baru pasca penulis Pra penulis itu pembuatan kerangka nya Jadi kita buat kerangka terlebih dahulu sebelum menulis Terus setelah menulis Mengeluarkan gagasan menjadi upaya kalimat Dari kerangka tadi kita memutai kata nih Jadi sebuah kalimat Pasca menulis baru kita melakukan edisi revisi Atau editing Memancing ikan dapat tekan Beli sekuk Cuma bisa terima bersih Semoga yang saya sampaikan bisa berhentang Cukup sekian dan terima kasih Oke kalau untuk contoh cerpen Mbak Bimu mungkin nanti akan saya share juga Saya ada juga buat contoh cerpen Mbak Bimu Contoh cerpen yang saya buat Mantap foto dia berdiri Nah ini Tadi nih Saya sakitkan dengan skin akumili Pertama kali Ke bosku Karena cerpen itu biasanya beranjang dari masa Eh bukan masa Beranjang dari kisah nyata yang pernah Si pengarang alami Si orang lain alami Diceritakan oleh pengarang Biasanya digunakan itu Memang saling ada kisah nyata Dalam cerpen-cerpen sekarang Kisah nyata seseorang Diceritakan oleh pengarang Kalau ini kisah saya soal Saya cerita ya Nah buka air seorang Nonton project Kau ya dia Gitu ya Lagi Jangan saya nonton Nah ini Cerita saya nih Ini juga menggunakan Kurang lebih story Bukan ke Bapak Ibu ya Ada evaluasi Terus ada bagian resolusi Ada bagian kodak Satu-kodak Yang sampaikan Ya Bapak Ibu ya Oke Bapak Ibu Itu nanti mungkin ada lima orang Yang bisa Bapak Ibu Imbaskan kepada siswa Halo Ibu ya Saya mohon bantuan Bapak Ibu Karena saya sudah mengimbaskan materi yang saya harapkan Selama bibliotek Selama penari itu Kepada Bapak Ibu Dan saya minta Lima orang dari Bapak Ibu ini Mengimbaskan kembali Kepada seratus siswa Yang bisa siswa itu memilih Apakah mereka itu ingin Modul Tentang patung Setelah komedi Betundang Cerpen dongeng Serta pidato Tapi yang kita perlukan disini Adalah bukti Otentiknya adalah Cerpen Seberapa adanya lah Kalau ada cuman ada Tiga-tiga gak paku Karena itu nanti akan Dimonitori oleh pusat Tapi belum tau Sekolah-sekolah mana Yang ditunjuk Ini Bapak Ibu Jadi mau tau Kami semua siapkan Tapi gak pampur lah Saya tak mau ilmu yang saya dapatkan Ini cuma saya seorang Terima kasih juga Sama Bapak Ibu Jadi biar Karena saya bawa nama sekolah Jadi saya juga harus Masih ke sekolah Dari sekolah Untuk sekolah Pokoknya Intinya seperti itu Untuk saya Jadi Saya tak mau akan Habis semuanya Kato-kato Sekolah Panak Kampus Kalau ini Nak maju Soalnya Jadi saya tak mau Jadi saya mau berbagi Untung ada peribasan seperti ini Jadi saya bisa memberikan Juga materi-materi yang saya dapatkan Kepada rupa itu Mungkin Saya minta bantuan Khususnya guru bahasa Indonesia Bu Rani Dan Bu Agi Nanti kita bisa koordinasi Mau materi-materi apa Mau pakai materi dari saya juga Gak apa-apa Gak masalah Saya cari tiga orang lagi nih Tiga orang lagi Yang bisa membantu saya Untuk mengibaskan kepada Seratus siswa Nanti dari lima Guru yang terpilih ini Dia gak semua Gak semua Seratus siswa dipengang Dah Kan topan Seratus siswa Berarti dibagi lima Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Siswanya Cukuplah Satu hari Ada Rani Bu Rani Bagi siapa lagi Yang mau Pak Riko Siapa Riko ya Siapa Riko Saya udah Saya udah Boki ke beliau Jauh-jauh hari Kau bantu aku Kau tak mau Kau harus bantu aku Yui itu Tendang Sangat siap Aku pegang Tenggel 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 Siapa lagi ya Tapi yang bisa Budini atau Bu siapa Bu Reha Di punya Pengan Atau bodi ini pengen bahan saya mau dongeng atau apa Jadi bodi ini khusus materi dongeng Dia sampaikan Maksudnya kita juga nyampekan materi ke anak gitu Iya, dikit aja Cepen aja Jadi tak kaya saya semuanya Lalu anak itu dibatasi waktu cepet Ini tulisan Pakai bahasa malah impon Tiana tadi Nanti kumpulkanlah dengan Pak Henry Ini juga saya datang nampak juga Karena saya juga harus punya bukti otentik juga Si guru itu menginginkan bahan ke siswa Dikulasi ya Dikulasi 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 Kumpulkan Kumpulkan ya dengan pelajaran itu Misalnya legenda ya Bisa gak masuk legenda Bisa Lebihnya tanah jawab Bisa Bisa Hubungkan dengan pelajaran IPS Atau dia mau ngaruh cerita pribadi dia Bisa Baikin mega materi setelah komedi Gak apa-apa? Atau mega materi tetap takut Betundang tadi Assalamualaikum Bapak-Ibu sekalian Nah, saya tahu kan Kenapa ini pun nak nyanyi cucu, penyanyi vokal, besok-vokal takut lah Temu-nang gitu ya Itu anggar bisa dulu Tentang-tentang 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 Oke, berarti Tidak satu orang gini Saya kurang kiri-kiranya Tentang-tentang Sama lima Berarti cuma lima modul Bu Tapi kami diajarkan 6 modul Nanti saya bingung nih Satu modul Ini siapa gitu kan Ini siapa Apa Iya Berarti 6 modul Itu suara siapa Oh bangga kulini siap ya boleh berarti lima satu lagi Masih 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 Sampai cari di Youtube, siapa kakak tiba ini? Siapa sebenarnya kakak tiba ini? Terima kasih telah menonton. Buanggi ingin nanti riakun kiri-kiri dari kamu? Agak, agak. Agak, agak. Agak, agak. Agak, agak. Agak, agak. Agak, agak. Buanggi. Dongeng gak ya? Dongeng atau cerpen? Boleh. Cerpen aja ya. Asi, ya. Asi kan suka itu dongeng dengan anaknya tuh. Sama Aresa. Oranggi kiri-kiri mati-kiri tentang pantun. Pantun. Ha? Pidato? Oke. Udah cukup, Pak. Pidato. Enam sih. Asi dongeng, Asi bisa dong, Tim. Buasi boleh ya, Buasi ya? Pantun ya. Buasi pantun ya. Buasi pantun. Makasih puasi. Buasi pantun. Makasih puasi. Apa? Tadi sih mau tundang tuh. Riku. Gak. Masih tundang gak, ya. Mau tundang gak? Gak nangkai pantun. Engga. Angkai istir. Gak nangkai istir. Gak nangkai istir. Jadi tundang gak? Angkai tundang lah. Tundang gak? kolaborasi tak buat kan bantun sama tundang ini sama-sama nak nyanyi oke bu Dini tadi mau aku dongeng siapa dongeng siapa dongeng siapa dongeng siapa dongeng nanti anak disuruh buat putih berarti stand up ah emang buat yang cocok makasih tuan tetap disukain gak tau gak diam-diam ya sukain yang gue itu step up minimal seringkat bagaimana gitu kalau di microsoft ada tiba-tiba kalau kalau tak ada makasih bapak ibu ya makasih bapak ibu ya yang orang ini yang mau bersedia membantu saya terutama nanti nanti bisa nanti dari saya atau bapak ibu pun pengen gue menanti disolong apapun tapi jangan lupa walaupun beda-beda jangan lupa kita sedekat jangan lupa satu pantun ini lah ya jadi supaya nanti juga eh bagaimana ibu ini bapak ibu ini bapak ibu ini kesan itu wah untuk kita walaupun kita bukan cuma sebuah bahasa tapi kita pandai nah itu mantap pasti anak-anak sungguh ya materinya di share lah iya materinya akan saya share di dulu langsung saya share oke bapak ibu ada pertanyaan oke terima kasih bapak ibu terus waktunya bapak ibu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mau kan bantu nanti baik bapak ibu alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan Pak Hendrik Pak Hendrik jadi makin pandai ya pemberi materi ya kemarin praktik baik mantap sekarang pengimbasan mantap jadi akan melahir pemberi materi penamanya fasilitator yang sangat baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih